Ya pemirsa saat ini saya berada di res area 102 tol Cikopo Palimanan dan memang pemerintah menurut pantauan kami pada siang hari ini memang polumen kendaraan memang terus bertambah. Kita bisa lihat pemirsa di belakang saya dari arah Jakarta menuju Palimanan sendiri memang terlihat ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya dari arah Palimanan menuju Cikampek sendiri memang terlihat ramai lancar juga. Dan memang pemirsa menurut informasi yang kami dapatkan dari tol Cikopo Palimanan sendiri memang pada saat ini terjadi kemacetan yang terjadi di pintu keluar Palimanan sendiri. Begitupun dari arah sebaliknya dari arah Palikanci menuju Cikampek sendiri memang terjadi kemacetan atau kepadatan di pintu masuk tol Palimanan sendiri. Dan memang diprediksi arus mudik pada tahun ini akan mencapai 60.000 hingga 75.000 kendaraan perhariannya dari arah Cikampek menuju Jawa Tengah sendiri. Dan kami pun menghimbau kepada Anda bagi para pemudik sendiri yang melintasi tol Cikopo Palimanan ini terus berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara Anda biar sampai dengan selamat sampai tujuan. Mungkin itu saja yang kami dapat laporkan dari tol Cikopo Palimanan Bobi Ahmad, Pak Isa Salihudin melaporkan. Terima kasih.